Halo semua kembali lagi di channel programmer drag-and-drop bersama saya Muhammad al-lul abror dari website.com teman-teman semua hari ini dan video kali ini kita akan belajar cara membuat Mega menu menggunakan Elementor yang free teman-teman perlu perhatikan Mega menu adalah salah satu menu yang sangat populer dan sangat bagus ketika digunakan di dalam website teman-teman contohnya seperti apa coba kita lihat ini Hai teman-teman bisa perhatikan menunya kalau menu yang kita buat kemarin adalah menu biasa drop-down seperti ini nah ya kan ini menu biasa kita akan membuat menu yang Mega menu gimana bentuknya seperti ini juga teman-teman lihat ketika di klik rusur seperti ini nah akan keluar seperti ini nah ini ya nah oke ketika diklik blog nah nanti keluar seperti ini nah ini namanya Mega Mega menu nah ini bisa juga digunakan dan bisa juga kita buat di Elementor versi free nya Bagaimana caranya yuk ikuti terus video kita nah teman-teman masuk ke ke dalam website seperti ini ya Nah kemudian teman masuk ke dashboard kita butuh satu plugin lagi yang baru ya namanya elemen kit elemen kit coba kita buat kita masukin laki nya seperti biasa kita bisa add new kita tunggu lagi proses Oke ini sudah masuk ya kita cari disini namanya elemen kit kita buat elemen nah ini dia elemen skit oke ya elemen kit coba temen-temen lihat nih ini ada elemen kit temen-temen aktifkan saja kita tunggu prosesnya Oke teman-temen ini sudah terinstall ya tinggal teman-temen aktifkan saja nah ini sudah aktif Oke ini elemen kita sudah aktif teman-temen coba cek dia ada pengaturannya di elemen kit ini elemen kit ini biasanya ada pengaturannya di atas ini ya teman-temen masuk ke elemen kit kita aktifkan dulu fitur-fitur yang tersedia coba kita lihat ini pastikan fiturnya on semua ya yang free ini banyak banget fiturnya ada fake ada image ada heading akordeon button clean logo wah banyak sekali nah jika ini sudah aktif teman-teman bisa masuk ke apparent header footer builder header yang tadi kita buat kita edit ulang yang udah kita buat tadi kita edit ulang oke nah ini ya ini kita edit ulang caranya bagaimana cara edit ulangnya nah teman-teman ini yang di tengah tadi kan menggunakan menu yang lama ya maksudnya dengan fitur yang lama fitur apa namanya fitur bawaan kita ganti kita ganti dengan yang dari elementor kit coba kita tutup kita coba cari elementor kita ada dimana ini dia oke kita cari namanya menu navigasi menu 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 kita cari di atas saja menu oke nah ini ya kit ada tulisnya kit ini teman-teman tinggal tarik disini tempel tep oke Hai nah tunggu prosesnya menunya kita select dulu kita tadikan pakai menu utama ya oke nah ini sudah ya nah keluarkan menu utamanya teman-teman bisa sesuaikan menunya temen-temen bisa klik style kemudian posisi menunya kita buat di tengah sorry posisi menunya kita buat di center Hai nah udah ke center ya setelah itu Hai warnanya kita ganti menjadi warna putih tadi kan warnanya putih ya kita ganti background textnya yang menjadi putih Oke ini ya Hai item text color nya juga kita rubah jadi putih Hai Oke segini ya nah ini kita update dulu kita lihat di tampilan depan seperti apa ini tampilan depannya Hai nah sudah berubah ya ini sudah menggunakan yang bah yang baru ini turun nggak apa-apa ntar kita bisa berubah berubah nah kita bikin seperti ini sekarang Hai caranya bagaimana caranya teman-teman masuk ke menu Hai nah ini kan yang tadi kita gunakan ya Nah teman-teman bisa hapus aja submenunya kita buat baru submenunya kita hapus submenunya kita hapus submenunya kita hapus nah ini ada enable ini ada enable this man this menu for Mega menu konten teman-teman ceklis Hai nanti ada begini nah yang teman-teman pengen bikin Mega menu seperti ini teman-teman tinggal edit aja misalnya teman-teman ingin di profile gitu ya Nah klik Mega menu di profile kemudian ini teman-teman aktifkan setelah diaktifkan teman-teman klik Mega Mega menu konten klik Oke nah seperti ini ya Nah teman-teman bisa bikin sendiri di sini bikin manual misalnya dia tiga kolom dua kolom satu kolom seperti itu atau untuk sementara teman-teman bisa import yang sudah ada di elemen teman-teman dekit pojok sini teman-teman klik hai oke kita cari header ini header Hai nah kita cari yang Mega menu yang free ini berbayar ini berbayar ini juga berbayar berbayar semua mana yang free ya Coba kita cari yang free nah ini free ini free Hai kemudian mana lagi free ya ini juga free kita pakai yang ini ya kita inset aja teman-teman klik inset nyata inset kita tunggu prosesnya dia Hai nah Mega menu kita sudah aja sudah jadi teman-teman bisa ganti-ganti tinggal klik klik juga dengan diganti-ganti saja ini Mega menu kita sudah jadi keren ya ini cakep banget loh ini ini Mega menunya sudah jadi Hai Oke nah teman-teman bisa ganti-ganti ya Bagaimana cara selanjutnya teman-teman publish update teman-teman update ya kita tunggu di update Hai nah ini sudah update ya Hai save Hai kita udah save ya Hai coba kita cek lagi Hai sebentar nah ini sudah ya sudah berubah ya coba kita refresh yang disini baru kita setting setelah ini nah udah ya teman-teman tinggal sesuaikan oke teman-teman ini kan 4 ya kita bikin 4 ini ini kita jadikan 3 aja biar tidak terlalu banyak ya ini kan sudah kita impor sudah selesai impornya kita jadikan 3 nah ini 3 udah bagus ya tunggal teman-teman update coba kita lihat hasilnya seperti apa website kita oke kita tunggu update-nya selesai oke update-nya sudah selesai kita save disini oke sudah kita save juga yang disini sudah ke save semua kita coba cek kita refresh dulu nah ya mega menunya sudah sudah jadi seperti ini ya keren kan tuh sudah jadi ya nah oke oke teman-teman sangat mudah ya tidak terlalu susah mungkin untuk mega menu sampai disini dulu kalau teman-teman pakai plugin yang lain juga gak masalah bisa saja tapi ini kita rekomendasi karena kita tidak perlu menggunakan elementor yang yang pro gitu ya oke terima kasih banyak ikuti terus video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe atau kalau teman-teman pengen tahu update dari website kita eh dari channel kita silahkan nyalakan lonceng di atas sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati